Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai hai ketemu lagi di Matematika dan Om Awul Kali ini kita akan membahas apa ya Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya Oke adik-adik, kita kali ini akan membelajari Persamaan Linear 1 Variable Nah ini langsung aja Kita bahas soal-soal aja ya Itu tuh pertama yang paling gampang sekali Itu ada 5x ditambah 10 sama dengan 15 Nah kita mulai dari yang paling mudah dulu ya Nah jadi sebelum kesini Sebelum kesini kita mempelajari ini Kita bahas ini Ini disebut ruas-ruas kiri Ya kan? Nah ini adalah ruas-ruas kanan Nah Jadi Kenapa harus ruas kiri dan ruas kanan? Nah jadi ngerjanya tuh Diusahakan di ruas kiri itu Hanya ada variable X Ya dan sebelum kesini Dan sebelum kesini Dan sebelum kesini seruas kanan harus ada sisakan yang angka Nah jadi pengerjaannya adalah Ya kan? Pengerjaannya Menjadi 5x Ditambah 10 sama dengan 15 Ya kan? 5x nya disisakan disini Nah ini 15 nya tetap 10 pindah ke ruas kanan menjadi minus Minus 10 Ya kan? Jadi Jadi X nya itu 5x sama dengan 15 kurang 10 berapa? Di 5 5x sama dengan 5 Baru nyari X nya gimana? Nyari X nya itu Tinggal 5 Karena ini di atas Pindah ke ruas kanan menjadi di Di bawah Ya kan? 5 pindah kesini jadi 1 per 5 Jadi 5 nya di bawah Sehingga X nya adalah 5 bagi 5 Jawabannya 1 Ya kan? Nah Kita lanjut ke Soal Berikutnya ya Oke Kita lanjut lagi ke Ada nih soal 2x Dikurang 15 Sama dengan Minus 4x Ditambah 3 Jadi Udah om bilang Di ruas kiri Ya Ruas kiri Itu usahakan X Di ruas kanan Angka Jadi 2x Ya kan? Ini minus 4x Pindahkan kesini Jadi Minus 4 pindah ke kiri Jadi Positif 4x Sama dengan Ini 3 tetap Ya kan? Ini minus 15 Pindahkan ke kanan Jadi Positif 5 15 2x Tambah 4x 6 6x Sama dengan 3 tambah 15 Berapa? 18 Baru nih ada X Nah untuk nyari X Disini kan 18 Di sini 6 di atas Pindah ke sini Jadi 1 per 6 Atau 6 nya di Di bawah Jadi X sama dengan 18 Dibagi 6 X nya sama dengan 3 Oke Kita Lanjut lagi Nah ini boleh Di screenshot Ya kan Adik adik Nah Kita lanjut Ke soal Berikutnya Ada lagi 5x Dikurang 7 Sama dengan 9x Dikurang 23 Nah Ini 9x Pindahin ke sini Jadi 5x Kurang 9x Sama dengan Ini tetap Minus 23 Nah ini Minus 7 Pindah ke sebelah Jadi Positif 7 Jadi 5x Kurang 9x Itu Minus 4 4x Sama dengan Minus 23 Tambah 7 Minus Minus berapa Minus 16 Untuk nyari X nya gimana Nyari X nya sama dengan Minus 16 Ya kan Minus 4 di atas Pindah ke sini Jadi di Di bawah Sehingga X sama dengan Minus 16 Dibagi Minus 4 X sama dengan Positif Positif 4 Oke Bisa di Screenshot dulu Sebelum Kita bahas Soal berikutnya Oke Kita Lanjut Lagi ya Kita lanjut Lagi Ada soal Seperti ini 3 Buka Kurung X Ditambah 5 Tutup Kurung Dikurang X Dikurang 3 Tutup Kurung Sama dengan 36 Ya Soalnya seperti ini ya Nah ini gimana Ya Ini itu 3 dikali X Berapa 3 3 X Dikalikan ke dalam dia 3 dikali Positif 5 Positif 5 Positif 15 Ya kan Udah selesai yang ini Yang ini udah selesai Tinggal yang ini nih Baru kurang Ini tetap Minus kali X Minus 1 kali X Sama dengan Minus X Minus 1 kali minus 3 Positif Positif 3 Sama dengan 30 36 Nah ini Dikompokkan 3 X Dikurang X Ditambah 15 Ditambah 3 Sama dengan 3 E 36 3 X Kurang X 2 2 X Ditambah 15 Tambah 13 Ditambah 18 Sama dengan 30 E Sama dengan 36 2 X Sama dengan 18 Pindahkan ke sini Sehingga 36 Kurang 8 18 Nah 2 X Sama dengan 36 Kurang 18 Berapa 18 Sehingga X Sama dengan 18 Dibagi 2 Berapa X nya 9 Nah ini Hasilnya Oke Bisa Di Screenshot Dulu Kita lanjut Soal berikutnya Dipetikan Oke Kita lanjut lagi Soalnya Ini ada soal 10 X Ditambah 12 Sama dengan 3 X Ditambah 3 T 33 Yang om bilang adalah Pindahkan semua X Ke ruas kiri Dan angka ke ruas kanan Sehingga 10 X Ini pindahkan 3 X Pindah ke sini Jadi minus 3 Minus 3 X Sama dengan 33 Dan 12 Pindah ke sini Jadi minus 2 Minus 12 10 X Dikurang 3 X Berapa 7 7 X Sama dengan 33 Kurang 12 Adalah 21 Sehingga X Sama dengan 21 Ini tujuhnya di atas Pindah ke sini Jadi di bawah Jadi ingat Ingat Kalau di sini Pindah ke sini Jadi minus 12 Kalau di sini Minus 3 Pindah ke sini Jadi Positif 3 Kalau ini di atas Pindah ke sini Jadi di bawah Kalau ini di bawah Pindah di sini Jadi di atas Jadi X sama dengan 21 Dibagi 7 Sehingga X sama dengan T 3 Oke adik-adik Mau di screenshot dulu Silahkan di screenshot dulu Kita lanjut Soal berikutnya Nah soal berikutnya ini Ini Ya Dibilang Memerlukan Konsentrasi Yang lebih ya Seperti ini soalnya 2 X Ditambah 1 Dibagi 2 Ditambah X Ditambah 2 Dibagi 3 Sama dengan 23 Dibagi 6 Nah langkah pertama Ruas kiri Sama dengan Ruas kanan Nah Kalau ruas kanan Dikalikan 6 Kenapa harus 6? Karena penyebutnya Ini pembilang Ini penyebut Itu paling gede 6 Sehingga ruas kiri Dan ruas kanan Semuanya Um Kalikan dengan 6 Ya kan 2 X Ditambah 1 Per 2 Dikali 6 Menghasilkan 3 Jadi kenapa 1 per 2 Dikali 6 Di 3 Buka kurung Ininya tetap 2 X Ditambah 1 Ya kan Tambah Ya kan 1 per 3 Dikali 6 Berapa? 6 bagi 3 kan Jadi 2 kan 2 2 Buka kurung X Tambah 2 Tutup kurung Sama dengan 23 per 6 Dikali 6 Sama dengan 23 Nah ini tinggal Kali-kalikan ke dalam 3 kali 2 X 6 6 X 3 kali positif 1 Positif 3 Ditambah 2 kali X 2 2 X 2 X 2 kali 2 Positif 4 Sama dengan 23 Ya kan Nah ini 6 X Tambah 2 X 8 8 X 3 ditambah 4 Berapa? 2 3 tambah 4 7 Ya kan Sama dengan 23 Nah kalau kayak gini Sisakanlah 8 X nya Sama dengan 23 Positif 7 Pindah ke sini Jadi negatif 7 Berarti 8 X Sama dengan 23 Dikurang 7 Berapa? 23 kurang 7 Itu adalah 6 16 Sehingga X nya sama dengan 16 Dibagi Positif 8 Di atas Pindah ke sini Jadi Di bawah Di atas Pindah ke sini Jadi di bawah Sehingga 6 X Sama dengan 16 Lagi 8 Sehingga X nya itu Sama dengan 2 Yuk Ya Di screenshot dulu Adik adik Nah ini adalah Soal Ini adalah Persegi panjang Katanya Persegi panjang Katanya Panjangnya itu 7 X Ditambah 8 Ya kan Sent Sentimeter Lebarnya itu 3 X Tambah 2 3 X Tambah 2 Ini panjang Ini lebar Nah ini Sentimeter Dia bilang Dia bilang Kelilingnya Sama dengan Kelilingnya Sama dengan 80 Sentimeter Dia tanya Luasnya itu Berapa ya Nah Kalau ini kan Kelilingnya Persegi Panjang Kelilingnya Persegi Panjang Itu Apa Ayo 2 kali panjang Tambah 2 kali lebar Keliling Sama dengan 2 Kali Panjang Tambah Lebar Ya kan Kelilingnya Berapa 80 80 2 kali Nah panjangnya Adalah 7 X Tambah 7 X Tambah 8 7 X Tambah 8 7 X Ditambah 8 Baru Panjang Lebarnya Sorry Lebarnya adalah 3 X Tambah 2 3 X Tambah 2 Nah Gini kan Nah Jadi Ini 2 kali Jadi 80 Sama dengan 2 Kali Ini buang aja deh Biar gak rancu Nah Gini kan Keliling Persegi Panjang Itu 7 X Iya kan Ini 3 X 7 X Tambah 3 X Berapa 10 10 X Baru 8 Ditambah 2 Berapa 10 Iya kan Nah Ini 80 Sama dengan 2 kali 10 X 2 kali 10 X Berapa 20 X 2 dikali 10 2 kali Positif 10 Positif 20 Positif 20 Sehingga 80 Sama dengan 80 Nah Ini 20 X Ditinggalin Iya kan Ini 20 nya Pindahkan ke sini Sehingga 80 80 Kurang 20 80 Kurang 20 Sama dengan 20 X Nangkap ya Adik adik ya Ini 20 X Sama 20 20 nya Pindahkan ke sini Jadi minus 20 Sehingga 80 Kurang 20 Itu 60 Sama dengan 20 20 X Nah Untuk Nyari X nya Sama dengan Berapa 60 Dibagi 20 Berapa 60 Dibagi 20 X nya Sama dengan 3 Nah Terus Dibilang Luasnya Berapa Luasnya Berapa Nah Kita masukkan Harga X Itu Ke Dalam Panjang Kali Lebar Panjang Sama dengan 7 X Ditambah 8 Sehingga Panjangnya Sama dengan 7 Dikali 3 Ya kan Ditambah 8 Sehingga Sehingga Berapa Panjangnya Itu Sama dengan 21 Ditambah 8 Panjangnya Sama dengan 29 29 Ya kan Nah Lebarnya Tadi Ini Lebarnya 3 X Ditambah 2 Sehingga Lebarnya Sama dengan 3 Dikali 3 Ditambah 2 Tambah 2 Lebarnya Sama dengan 9 Tambah 2 Lebarnya Sama dengan 11 Nah Luas Luas kan Nah Luasnya Itu Sama dengan Panjang Kali Lebar Berapa Luas sama dengan 29 Dikali 11 Luasnya sama dengan Nah ini 29 Dikali 11 9 2 9 2 9 11 Ini 3 1 9 Jangan lupa Satuannya apa Sentimeter Pangkat 2 Atau Sentimeter Gujur Sangkar Ya kan Nah Ini bisa Di Screenshot Dulu Adik Adik Terima kasih Ya Udah Nonton Kalau ada Pertanyaan Bisa di Email Di bawah Ini Kemudian Jangan lupa Like Subscribe Dan Nyalakan Loncengnya Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa